Intro Hai 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 Ketemu lagi nih di kuliah manajemen produksi Semoga kalian gak bosen ya Dalam kuliah ini dan gak bosen di rumah aja Dan saya gak bosen juga nih Buat bilang jangan lupa cuci tangan pake sabun Dan jangan lupa subscribe channel saya Dan sekalian like ya Baiklah untuk pertemuan kali ini Kita bakal ngomongin tentang Manajemen persediaan Yang sebelumnya kita juga udah ngomongin Tentang manajemen bahan baku Nah ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya Dan juga untuk capaian pembelajarannya Udah saya jelasin di video sebelumnya Jadi kita lanjut aja ya Biar video ini gak panjang Dan kuota internet kalian jadi lebih hemat Di materi kali ini Yang akan saya jelasin Yang pertama yaitu tentang manajemen persediaan Kedua pengawasan persediaan Ketiga standarisasi Yang keempat adalah analisis nilai Dan terakhir yaitu tentang Just in time Pertama kita masuk ke manajemen persediaan dulu Nah sebelumnya yang perlu kalian catat Yang dimaksud persediaan disini adalah Persediaan bahan baku Dan ada tiga jenis persediaan disini ya Yang pertama yaitu Stok untuk dijual Kalau ini kalian paham banget lah ya Misalnya kita punya usaha Terus biasanya kita gak bakal jual semua barang kita dulu Tapi ada sebagian yang disimpan sebagai stok Nah itu maksud dari stok untuk dijual Kemudian persediaan dalam proses manufaktur Kalau ini mungkin kalian jarang dengar istilahnya Tapi saya kasih tau dulu manufaktur itu apa Manufaktur itu adalah Proses input diubah menjadi output Jadi maksud persediaan dalam proses manufaktur adalah Persediaan yang udah disiapin Sebelum bahan tersebut menjadi barang jadi Atau final product Nah jenis persediaan yang ketiga yaitu Persediaan dalam bentuk bahan baku yang belum digunakan Jadi biasanya bahan baku yang belum digunakan ini Ditempatkan di penyimpanan bahan baku Nah itu tiga jenis persediaan Jadi apa sih tujuan kita menjaga persediaan Tujuan menjaga persediaan yang pertama yaitu Menstabilkan produksi Misalnya jika ada bahan baku 100 ton Terus kita proses langsung semuanya Produksi kita periode berikutnya bakal mandek atau terhenti Kalau pemasok tidak mengirimkan bahan bakunya lagi Sedangkan di sisi lain permintaan produk kita terus meningkat Nah kita bingung kan Gimana menuhin permintaan Sedangkan produksi kita terhenti Karena persediaan bahan baku kita gak ada Makanya itu penting untuk menjaga persediaan Kemudian tujuan kedua yaitu Mengambil keuntungan atau mendapatkan diskon Gini kalian pernah tau kan Biasanya semakin kita banyak beli barang Maka makin gede juga diskonnya Nah itu tujuannya Terus ada lagi tujuannya untuk mengambil keuntungan Hmm seperti kata teori nih Semakin banyak penawaran barang di pasar Dengan permintaannya dikit Maka harga barang tersebut akan murah Jadi keuntungan kita sebagai produsen pun bakal makin dikit Nah jadi penting nih bagi kita sebagai produsen Untuk melihat kondisi harga pasar Ketika harga produk kita murah Mending kita stok persediaan Terus kita jual pas harganya mulai mahal Dengan kita stok persediaan kita Jadi jumlah barang kita di pasaran itu akan terbatas Kemudian permintaan mulai naik lagi Akhirnya mulai naik juga harga produk kita Seiring dengan naiknya permintaan terhadap barang kita Seharusnya semakin mahal produk kita Kan semakin besar juga keuntungan Nah gitu strategi menjadikan persediaan untuk dapatin keuntungan Tujuan ketiga yaitu memenuhi permintaan selama masa penambahan Hmm lagi musim covid-19 nih Semua orang sekarang membutuhkan masker Hand sanitizer dan bahan pangan lainnya Jika kita nih punya pabrik pembuatan masker Pasti seneng banget dengan permintaan yang banyak sekarang Karena harganya muahal dan keuntungannya semakin banyak Kebayang gak kalau kita sebagai produsen masker Terus sebelum ada covid ini kita jualin semua stok yang ada di gudang kita Ya kan rugi dong Karena pas harganya murah Tapi kalau kita stok di gudang banyak Kemudian dilepas ke pasar pas musim covid-19 gini Wah kita bisa dapat hujan duit dong Makanya penting menjaga persediaan barang kita Kemudian yang keempat adalah menghindari kehilangan permintaan Kalau nih ya permintaan lagi banyak Terus stok persediaan kita gak ada Ya jelas pelanggan kita akan cari ke tempat yang lain dong Jadinya kita bakal kehilangan pelanggan Makanya perlu menjaga stok persediaan Kemudian yang kelima yaitu mengantisipasi perubahan kondisi pasar Kondisi pasar itu kadang sulit diprediksi ya Contohnya aja kondisi saat ini Gak banyak loh perusahaan yang bisa siap menghadapi kondisi saat ini Makanya banyak perusahaan yang PHK karyawannya Karena mereka gak mengantisipasi perubahan kondisi pasar Dengan kondisi seperti sekarang ini Pasti banyak perusahaan yang kehilangan konsumennya Jualannya gak ada yang beli Jadi gimana mau bayar gaji karyawannya kan Kemudian yang keenam adalah keterbatasan pemasok Kalau kita punya usaha dan bahan bakunya itu banyak yang diimpor Wah bakal bisa bencana dengan kondisi sekarang ini Apalagi kalau pemasok kita itu berada di negara yang menerapkan lockdown Kita bakal kesulitan untuk dapetin pemasok Jadi produksi kita bisa terancam kan Nah makanya itu kita harus menjaga persediaan bahan baku kita Untuk jaga-jaga kalau terjadi kondisi yang kayak gini lagi Oke jelas ya tujuannya Kita lanjut ke slide berikutnya Yaitu tentang pengawasan produksi Pengawasan produksi diartikan sebagai sebuah pendekatan perencanaan Yang ditentukan oleh apa yang dipesan Kapan dipesan Seberapa banyak yang dipesan Dan seberapa banyak persediaan Sehingga biaya-biaya terhubung dengan pembelian dan penyimpanan secara optimal Tanpa menghentikan produksi dan penjualan Jadi kenapa sih persediaan itu perlu diawasi? Pengawasan persediaan itu ada tujuannya Yang pertama Buat mastiin Kecukupan supply product Wah kalau nggak ada yang mengawasin Siapa yang bisa mastiin cukupnya persediaan kita kan? Yang kedua Buat mastiin Investasi pada persediaan minimum Eh jadi jangan kalian kira Dengan adanya stok persediaan Kalian nggak butuh investasi ya? Jadi Kalau kita lakuin banyak stok persediaan Minimal kita butuh investasi Untuk gudang penyimpanan Terus belum lagi tenaga kerja dan biaya operasional lainnya kan? Nah makanya kita perlu mastiin Persediaan itu pada kondisi optimal Yang bisa menjaga investasi kita pada tingkat yang paling minimal Kemudian Yang ketiga yaitu Mengefisiensikan pembelian Persediaan Dan konsumsi bahan baku Kalau nggak ada yang ngawasin Bisa aja nih ketika stok kita masih banyak Kita terus aja dengan enaknya beli bahan baku dari pemasok Padahal di gudang persediaan masih banyak Nah itu jadi nggak efisien Makanya perlu ada pengawasan Kemudian yang keempat Memastikan kegiatan penambahan tepat waktu Nah ini kelanjutan dari poin ketiga tadi Kalau ada pengawasan Kita bisa menambah persediaan itu tepat waktu Pas dibutuhin Jangan belum dibutuhkan Eh kita udah beli aja stok bahan baku dari pemasok Ya kita jadi rugi dong Dengan penambahan yang tepat waktu Maka akan bisa mengefisienkan pembelian Biaya dan investasi untuk persediaan Kemudian yang kelima Memberikan persediaan stok bahan baku Nah kalau poin ini udah jelas ya Jadi saya nggak perlu jelasin lebih detail lagi Kemudian yang keenam Memberikan dasar ilmiah untuk perencanaan bahan baku Kalau udah ada pengawasan Kalian udah punya catatan data Berapa stok yang ada di gudang Dan berapa yang dibutuhkan untuk memenuhi produksi berikutnya Jadi data tersebut bisa dijadikan dasar Untuk merencanakan berapa kebutuhan bahan baku yang diperlukan berikutnya Kemudian yang ketujuh adalah menjaga persediaan tepat waktu Nah ini sama dengan Nah kalau penjelasan yang ini Hampir sama dengan poin yang keempat tadi Yaitu memastikan kegiatan penambahan tepat waktu Kemudian yang kedelapan yaitu Kemudian yang kedelapan yaitu Menjaga persediaan pada batas kebutuhan Catat nih Pada batas kebutuhan Jadi jangan sampai kita Ngestok persediaan banyak-banyak Padahal kebutuhan kita nggak sebanyak itu Jadi kita menjaga persediaan Secukupnya aja Nah jadi selain tujuannya Ini ada beberapa manfaat pengawasan persediaan Yang pertama Memperbaiki dalam hubungan pelanggan Karena pengantaran barang dan jasa tepat waktu Yang kedua yaitu melancarkan produksi Dan produksi tidak terputus Yang ketiga Yaitu mengefisienkan pemanfaatan modal kerja Yang keempat Menguntungkan dalam pembelian Dan yang terakhir manfaatnya adalah Mengurangi kemungkinan pemasanan yang sama Kita lanjut ya Berikutnya tentang standarisasi Standarisasi ini kita udah jelaskan pada minggu yang lalu Jadi saya ulangi lagi Apa definisi standarisasi itu Standarisasi adalah Memproduksi variasi produk secara maksimal Dari variasi bahan baku Peralatan dan proses yang minimal Kemudian beberapa keuntungan dari standarisasi Yang pertama yaitu Punya banyak waktu untuk membuat desain baru Dan memperbaiki desain yang ada Yang kedua membuat kualitas produk menjadi lebih baik Yang ketiga meningkatkan margin keuntungan Dan yang terakhir yaitu adanya alokasi sumber daya lebih baik Oke kita lanjut Tentang penyederhanaan Penyederhanaan ini adalah proses mengurangi jenis Atau varian dari produk yang kita hasilkan Penyederhanaan fokus pada pengurangan komponen Bahan baku Pemasangan dan desain Nah apa sih keuntungan dari penyederhanaan Keuntungan dengan adanya penyederhanaan yaitu Mengurangi operasional produksi dan bahaya keusangan Yang kedua mengurangi jenis dan volume sisa produk yang mungkin meningkat Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang cepat Dan pelayanan purna jual yang lebih baik Dan yang keempat yaitu Mengurangi persediaan Dan menghasilkan pengawasan persediaan yang lebih baik Dan yang kelima yaitu biaya produksi lebih rendah Dan keenam mengurangi harga produk Dan terakhir keuntungannya adalah memperbaiki kualitas produk Nah itu adalah ketujuh keuntungan adanya penyederhanaan Kita lanjut ya Ke analisis nilai Analisis nilai yaitu difokuskan pada penambahan biaya Pada ketidak efisienan dan ketidakperluan spesifikasi dan fitur Nilai yang dimaksud adalah Bukan nilai yang melekat pada produk Tapi hubungan antara apa yang diinginkan seseorang Dan berapa willingness to pay-nya Atau istilahnya WTP-nya Oke disini saya mau jelasin WTP itu apa Misal gini Ada sepatu baru dengan merek X Nah untuk dapetin sepatu itu Kalian sanggupnya bayarnya berapa? 300 ribu? 500 ribu? Atau 700 ribu? Nah kalau di atas harga itu Apakah kalian masih sanggup untuk bayar? Dan harga yang saya sebutin itu adalah WTP-nya Jadi WTP itu adalah kesanggupan untuk membayar sesuatu Setiap orang punya kemampuan WTP yang beda-beda Sesuai dengan pendapatan dan preferensi masing-masing Contoh gini nih Ada orang yang mau bayar mahal untuk sebuah sepatu Harga berapapun dia beli Tapi ada juga orang yang bilang Ah cuma buat sepatu doang ngapain mahal-mahal Toh ujung-ujungnya juga sama untuk dipakai di kaki Jadi itulah contoh WTP Berikutnya Tahapan analisis nilai Yang pertama yaitu identifikasi fungsi Kita produksi suatu barang nih Kita harus tahu barang yang kita jual itu fungsinya untuk apa aja Kemudian Yang kedua Evaluasi fungsi dengan membandingkan Misal ada barang lain yang fungsinya sama dengan barang yang kita produksi Tapi harganya lebih murah Dan lebih banyak diminati oleh konsumen Makanya di tahap yang ketiga Kita perlu membuat alternatif Mungkin apa sih fungsi yang bisa ditambahkan pada produk kita Atau apa sih yang bisa dikurangi dari biaya produksi kita Agar harga barang produk kita sama dengan harga barang dari pesaing Jelas ya Kita lanjut ke slide berikutnya Yaitu tentang Just In Time Minggu lalu kita udah sebut juga nih tentang Just In Time Sebelum kita lanjut apa sih itu Just In Time Kita ngomongin siapa yang menemukan konsep ini Konsep Just In Time ditemukan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Jepang Yaitu Teichi Ohno Dari perusahaan Toyota pada tahun 1978 Nah sekilas kalian udah tau ya siapa penemunya pada tahun berapa dan dari perusahaan mana Berikutnya Apa sih Just In Time itu? Konsep Just In Time itu adalah Suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi Didatangkan dari pemasok atau supplier Tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi Sehingga akan sangat menghemat Bahkan meniadakan biaya persediaan barang Atau penyimpanan barang Atau istilahnya stocking cost Dan Just In Time ini dikenal juga dengan produksi tanpa persediaan Atau istilahnya stockless production atau zero inventory Jadi gagasan Just In Time ini sangatlah sederhana Yaitu berproduksi hanya jika ada permintaan Dan sejumlah yang diminta Oke kita lanjut ke manfaat Just In Time Yang pertama yaitu berkurangnya tingkat persediaan Yang kedua meningkatnya pengendalian mutu Yang ketiga mengurangi biaya tenaga kerja Yang keempat mengurangi gudang penyimpanan Yang kelima yaitu mengurangi penundaan jadwal produksi Yang keenam mengurangi pemborosan barang rusak Yang ketujuh mengurangi waktu tunggu Dan yang terakhir yaitu penggunaan mesin menjadi lebih baik Oke kita lanjut ya Jadi metode Just In Time hanya akan efektif Jika terdapat integrasi yang baik Antar semua fungsi diantara pemasok dan pelanggan Kemudian apa aja sih sasaran implementasi dari Just In Time ini Sasaran yang pertama yaitu persediaan Dengan menjaga persediaan pada jumlah yang optimal Gak berlebih sehingga tetap efisien Sasaran yang kedua yaitu waktu siklus Siklus produksi terjaga tepat waktu dan lebih efektif Yang ketiga sasarannya adalah penghapusan pemborosan Pemborosan terjadi disebabkan karena Banyaknya persediaan yang berlebihan di gudang Sehingga dengan adanya implementasi Just In Time Persediaan menjadi optimal Waktu produksi lebih efektif Dan pemborosan dalam persediaan bisa dihilangkan Oke, jadi itulah kuliah kita pada pertemuan kali ini Maaf ya kalau videonya kepanjangan yang ngabisin kuota internet kalian Dan makasih nih ya udah mau nonton Semoga apa yang saya jelasin bisa bermanfaat buat kita semua Oke, stay safe and stay healthy ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax